Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya, kelas kuliah kimia medisinal. Ini adalah pertemuan pertama kita. Perlu Anda tahu kuliah kimia medisinal ini merupakan salah satu mata kuliah yang tergabung dalam rumpun bidang ilmu, analisis, farmasi, dan kimia medisinal. Apakah Anda tahu apa itu kimia medisinal? Atau sudah pernah dengar? Atau Anda mulai ingin tahu apa itu kimia medisinal? Wah, itu. Saya lebih berharap Anda punya rasa ingin tahu sejak saat ini tentang apa itu kimia medisinal. Kalau sebelumnya Anda belum pernah tahu, belum pernah tertarik, tidak masalah. Tapi setidaknya dengan hari ini saya berharap Anda mulai tertarik dan kemudian akan berusaha mencari tahu dan akhirnya akan mengikuti perkulihan saya dari awal hingga akhir dengan rasa ingin tahu yang terus menerus. Sehingga Anda akan mengikuti perkulihan saya sepenuh hati. bukan hanya sekedar untuk dapat nilai baik di mata kuliah ini, tapi lebih karena kalian tertantang untuk selalu ingin tahu. Karena saya ingin Anda membuat Anda merasa ingin tahu tentang apa itu kimia medisinal, maka saya pun memulai kuliah hari ini dengan sebuah kalimatannya bagaimana cara menemukan obat baru. Apakah kita perlu menemukan obat baru? Setiap saat kondisi-kondisi di lingkungan kita, kondisi keseharian di seluruh dunia, itu mungkin sangat menuntut, bukan mungkin ya, sangat menuntut dilakukannya atau ditemukannya obat-obat baru. Contoh yang sekarang mungkin lagi hangat adalah kasus pandemi COVID-19. Banyak ilmuwan, banyak tenaga kesehatan, banyak ilmuwan peneliti penemu obat baru yang berlomba-lomba bagaimana caranya menemukan obat untuk mengobati COVID-19 atau antivirus COVID-19 atau SARS-CoV-2. Nah, memang bagaimana caranya? Apakah ada cara tertentu yang bisa dilakukan untuk kita bisa menemukan obat baru tersebut? Ya, ada. Dan kimia medisinal itu berusaha mengantarkan kita, membantu kita bagaimana sih kita bisa menemukan obat baru. Ini kuliah kimia medisinal. Kuliah ini seperti biasa akan terdiri dari 14 kali pertemuan, 7 kali di sesi UTS, dan 7 kali di sesi UAS, dan kebetulan saya kebagian di sesi UTS-nya. Jadi, selamat Anda akan bertemu dengan saya insya Allah dalam 7 kali pertemuan minimal. Minimal. Dan saya harap Anda tidak bosan dengan saya. Oke, ini bahan ajar untuk sesi UTS yang akan saya bagikan kepada Anda. Yang pertama, itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu hari ini. Hari ini yang tadi tanda tanya itu, dan seterusnya nanti akan ada bagian sampai akhir yang akan kita coba diskusikan bersama. Kemudian di pertemuan kedua, itu ada pertemuan kedua, tiga, dan empat, itu sebenarnya prinsip dasar dalam mendesain obat. Di pertemuan kedua, kita akan lebih belajar tentang target kerja obat. Obat itu harus punya target. Targetnya harus kita tentukan di awal. Obat itu bekerjanya tidak sembarangan. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan kedua. Target obat itu berupa apa, bagaimana supaya obat bisa bekerja di target tersebut, itu yang akan kita pelajari. Tapi di pertemuan kedua, itu akan lebih ke bagaimana kita memahami calon targetnya. Kalau kita mau apa-apa, kita harus tahu target kita dulu. Harus pelajari dulu targetnya. Kemudian di pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana struktur dan sifat dari molekul obat. struktur dan sifat dari molekul obat. Suatu senyawa itu bisa jadi obat, itu pasti punya karakteristik yang khas. Nah, yang seperti apa? Kita bahas di pertemuan ketiga, kemudian di pertemuan keempat, karena kita sudah belajar di pertemuan kedua tentang targetnya, kita di pertemuan ketiga belajar tentang molekul obatnya. Nah, pertemuan keempat, kita akan berusaha untuk menggabungkan dari target dan molekul obat, calon molekul obat, supaya mereka menghasilkan efek seperti yang kita inginkan. Kita mendesainnya seperti apa. Oke, itu di pertemuan keempat. Kemudian di pertemuan kelima, itu ada mekanika kuantum, mekanika molekul, dan mekanika kuantum. Ini mungkin matakul ya, apa ya namanya, bahan ajar yang cukup menarik, tapi mungkin butuh effort lebih gitu ya. Kita perlu usaha lebih untuk memahami apa itu mekanika molekul dan mekanika kuantum. Walaupun kita di sini tidak akan membahasnya secara detail gitu ya, tapi sekedar pengantar gitu ya, untuk menuju ke yang pertemuan ke-enam. Ke-enam itu adalah komputer Aided Drug Design. Jadi, bagaimana kita mendesain obat berbantukan komputer. Ternyata komputer itu pengaruhnya sangat besar dalam dunia penemuan obat baru gitu ya. Bagaimana? Nah, ini jadi si CADD atau komputer Aided Drug Design ini kita nanti akan sangat dibantu oleh materi sebelumnya itu di mekanika molekul dan mekanika kuantum. Kemudian pertemuan ke-7 itu sebenarnya masih CADD, yaitu masih komputer Aided Drug Design, tapi ini lebih spesifik. Di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang yang LBDD-nya. Jadi, di CADD itu sebenarnya ada dua, secara umum ada dua macam, ada dua jenis CADD gitu ya. Nah, yang pertemuan ke-7 kita bahas salah satunya. Dan salah satu yang lainnya akan kita bahas sebenarnya di pertemuan ke-8 ya. Yaitu pertemuan ke-8 berarti kan masuk sesi UAS. Nah, itu bukan sama saya gitu ya. Nanti belajarnya dengan Pavo Zan. Oke. Berikutnya. Nah, ini pustaka-pustaka yang mungkin akan banyak saya gunakan. Bukan mungkin ya, tapi memang hampir seluruh sebagian besar materi bahan ajar yang saya sampaikan ini berasal dari buku-buku ini. Ini ada Medicinal Chemistry. Yang ini ya, Medicinal Chemistry. Ini juga ada Introduction Medicinal Chemistry-nya dari Graham L. Patrick. Ini dari Foy. Kemudian ini ada yang dari Gerard Thomas. Nah, selain dari tiga buku ini, sebenarnya ada buku-buku yang lain juga gitu ya. Banyak, tapi tidak saya tampilkan semua. Ini yang paling banyak saya gunakan. Nah, selain itu, saya juga didukung dengan jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai gitu ya. Nah, kita bicara perkembangan menemukan obat baru, kita berpacu dengan perkembangan ilmu yang cukup cepat. Nah, untuk itu, maka kita harus membiasakan diri untuk mengakses jurnal-jurnal terbaru gitu ya. Karena kalau dari buku, ya bukan ketinggalan, tapi mungkin emang agak ketinggalan. Karena dari jurnal untuk jadi buku itu biasanya perlu waktu gitu ya. Nah, kalau jurnal itu harapannya bisa lebih up to date, itu lebih terbarukan, lebih baru gitu ya. Ini sumber ajarnya. Nah, ini beberapa website yang bisa kita akses, yang mungkin nanti akan sangat sering kita, apa namanya, kita akses juga ya, akan sering kita kunjungi selama perkuliahan kimia medisinal ini. Ada PDB, EMB, UNIPROD, NCBA, dan lain sebagainya. Oke, itu gambaran awal tentang kuliah kimia medisinal bahan ajarnya. Nah, sementara untuk pengantarnya hari ini, kan tadi saya bertanya tentang bagaimana sih menemukan obat baru gitu ya. Maka hari ini, saya akan tampilkan bahwa hari ini saya akan bahas ada setidaknya empat subtopit berikut, yaitu tentang kita bagaimana kita bisa menemukan obat baru kalau definisi obatnya saja kita belum tahu. Bagaimana kita tahu bahwa kimia medisinal itu sangat membantu penemuan obat baru kalau kita juga tidak tahu apa itu kimia medisinal. Maka di bagian awal, kita akan dulu akan membahas tentang apa sih obat dan apa itu kimia medisinal. Terus hubungan di antara mereka berdua itu bagaimana. Itu yang akan kita bahas. Kemudian di sub-bub berikutnya, kita akan bicara secara global, secara garis besar yang dimaksud dengan target kerja obat itu apa. Ini masih sangat global karena nanti agak detailnya kita bicarakan di pertemuan ke-2. Kemudian di sub-bub ketiga, kita akan bicara bagaimana sih obat bekerja. Kok bisa ya obat itu bekerja? Atau mungkin Anda bertanya, kenapa sih orang sakit di kaki kok minum, kok obatnya diminum melalui mulut? Apakah obatnya tidak nyasar? Kenapa tidak langsung ke kakinya saja? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Ini ada hubungannya dengan bagaimana sih obat bekerja. Atau mungkin Anda pernah bertanya, kenapa orang sakit kepala dengan obat sakit terkilir, mungkin ya, kok obatnya sama, sama-sama dikasih ibuprofen misalkan, atau parasetamol gitu. Emang, kenapa gitu? Dan kok bisa mengobati gitu? Satu sakitnya di kepala, nyeri kepala, satu nyeri kaki, kenapa obatnya sama? Nah, ini semoga akan terjawab di subab ketiga, yaitu tentang bagaimana obat itu bekerja. Kemudian di keempatnya, di subab keempat, kita akan bicara sedikit tentang klasifikasi obat. Ini mungkin poin-poin yang akan saya sampaikan di pertemuan pertama. Saya memberikan, Nah, ini poin-poin yang akan saya sampaikan, tentu saja. Semoga bisa menarik simpati Anda gitu ya. Nah, berikutnya. Oke, berikutnya mungkin akan kita bahas dulu apa itu kimia medisinal. Kimia medisinal itu ilmu apa sih? Ini kenapa ada yang kelewat?